Polisi menggelar razia di depan Mako Brimob Kelapa, dua depok pasca keributan yang berujung kerusuhan selasa malam. Satu persatu kendaraan baik roda 2 dan roda 4 dihentikan, petugas gabungan dari Mako Brimob dan Polresta Depok Jawa Barat. Seluruh sudut kendaraan digeledah dan penumpang diperiksa barang bawaannya. Dua anjing pelacak milik Direkturat Polisi Satwa Bahar Kampori juga dikerahkan dalam razia ini. Petugas yang memeriksa pun dilengkapi dengan senjata laras panjang. Razia skala besar ini digelar untuk mengaktifasi hal-hal yang tidak diinginkan pasca kerusuhan yang terjadi di dalam rutan Mako Brimob Kelapa, dua depok.